Pemirsa kasus meninggalnya Alvaro Deren, pasien operasi Amandel di Rumah Sakit Kartika Husada menimbulkan saling klaim. Pihak rumah sakit menegaskan bahwa operasi dilakukan sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Sedangkan keluarga korban yakin ada malpraktik yang menyebabkan meninggalnya Alvaro. Lantas apa jalan keluarnya? Inilah top review. Inilah detik-detik pilu saat jenazah mendiang Benediktus Alvaro Deren atau Alvaro dimakamkan di Taman Pemakaman Umum TPU Pedurenan Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Pemakaman Alvaro diiringi isak tangis para keluarga, saudara, dan teman-teman sekolahnya. Alvaro merupakan pasien rumah sakit Kartika Husada Jatiasi Bekasi yang meninggal dunia pada Senin 2 Oktober pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Sebelum meninggal dunia, Alvaro tidak sadarkan diri alias koma selama tiga ulas hari setelah menjalani operasi Amandel. Pasia operasi, Alvaro mengalami mati batang otak sebelum akhirnya meninggal dunia. Lalu, apa itu mati batang otak? Mati batang otak atau Bransom Death merupakan kondisi seseorang tidak lagi memiliki fungsi otak sehingga perlu mesin pendukung. Batang otak berada di bawah otak yang terhubung ke sum-sum tulang belakang. Batang otak bertanggung jawab mengatur sebagian besar fungsi otomatis tubuh yang penting bagi kehidupan, termasuk pernafasan dan jantung, tekanan darah, menelan, dan pengiriman informasi ke dan dari otak ke seluruh tubuh. Saat batang otak berhenti bekerja, otak tidak bisa mengirimkan pesan ke tubuh. Tidak ada kontrol fungsi bawah sadar dan tidak bisa menerima pesan dari tubuh. Dilansir dari laman Great Ormond Street Hospital, pasien dengan mati batang otak tidak punya peluang untuk sembuh. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Bekasi membentuk tim untuk investigasi penyebab meninggalnya Benediktus Alvaro Deren, usai mengalami mati batang otak pasca operasi Amandel. Tim investigasi beranggotakan dokter ahli, organisasi profesi, dan asosiasi rumah sakit untuk menyediki ada tidaknya unsur kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya Alvaro ini. Kami juga menegaskan, karena kami tidak ada di lapangan seperti apa, kalau keluarga pasien kan sama ya, keluarga pasien, tiap rumah sakit selama selalu menyampaikan bahwa kami sudah melakukan family meeting ya. Tapi hal ini nanti kami akan melakukan investigasi terhadap hal tersebut, yang tim itu sendiri sudah dibentuk kemarin, tanggal 3, yang isinya ada dari profesi, ada dari rumah sakit, bukan rumah sakit, ya asosiasi rumah sakit, DINCES, dan ahli dari dokter-dokter yang akan menentukan apakah ini sebuah kejadian yang sampai di kelalaian atau lain sebagainya. Untuk pihak komunikasi, memang kami sudah menegur dan memberikan arahan supaya memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada keluarga pasien sesuai dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien tersebut. Dalam kasus ini, orang tua Alvaro melalui kuasa hukumnya telah melaporkan dokter dan direktur rumah sakit Kartika Husada, Kemal Polda, Metro Jaya. Keluarga menduga adanya malpraktik yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Polda, Metro Jaya telah menerima laporan polisi yang dilayangkan keluarga korban tersebut dengan delapan orang terlapor, yakni direktur rumah sakit dan dokter yang terlibat dalam tindakan operasi tersebut. Di Reskrim, Suspolda, Metro Jaya, Kombes Pol Adi, Safri Simanjuntang mengatakan pihaknya akan memanggil delapan orang dokter dan direktur rumah sakit Kartika Husada, Bekasi, Jawa Barat, untuk dimintai keterangan terkait laporan polisi yang dilayangkan keluarga Benediktus Alvaro Daran beberapa waktu lalu. Penyidik juga berkoordinasi dengan dua lembaga kedokteran, yang di Konsul Dokter Kedokteran Indonesia dan Ikatan Dokter Indonesia untuk menyelidiki dugaan tindak pidana yang terjadi. Penyidik juga akan memanggil tiga orang saksi pelapor, yakni kuasa hukum keluarga korban dan orang tua korban, untuk dimintai keterangan. Pada hari ini, tempatnya siang ini, tim penyidik akan berkomunikasi, berkoordinasi awal dengan dua lembaga profesi berdokteran, baik itu KKI, Konsul Kedokteran Indonesia, maupun ID, Ikatan Dokter Indonesia, termasuk kami akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Bekasi, terkait dengan upaya penyelidikan yang akan kami lakukan terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi. Dan sudah kami agendakan, pada hari Kamis besok, kami telah mengundang klarifikasi terhadap pelapor dalam hal ini adalah kuasa hukum dari keluarga korban, juga tiga orang saksi lainnya, termasuk Bapak dan Ibu Orban. Sementara itu, orang tua Alvaro mengaku untuk sementara tidak memikirkan langkah hukum terlebih dulu. Pihak keluarga akan membahas terlebih dulu apa langkah terbaik yang akan ditembuh kemudian. Itu memang kita akan mengadakan pertemuan lagi dengan keluarga, membahas bagaimana baiknya untuk kedepannya, untuk ketenangan anak kami juga Alvaro, kedamaiannya dia, dan juga, tapi juga tidak memungkiri bahwa kita memikirkan juga masyarakat seluruhnya. Kami sedang memikirkan bagaimana jalan terbaiknya, kami tidak mau juga istilahnya, apa ya, istilah kasarnya mengambil piring nasi orang, atau membahayakan orang lain juga, kami tidak mau, karena itu bukan apa yang kami minta sebenarnya. Yang jelas, Dinas Kesehatan Kota Bekasi dan PODA Metro Jaya sudah bergerak untuk menyelidiki kasus ini. Penyelesaian yang adil dan terbuka diperlukan untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Ini penting untuk keluarga korban, dan juga masyarakat luas, khususnya para pasien rumah sakit Kartika Husada, sekaligus rumah sakit Kartika Husada itu sendiri. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!